Hi everyone, I'm Jawa Papa yang bijaksana itu Chris Yang penyaban itu Cio-Cio Dan yang carinya itu Chelsea Yang paling lucu itu Chelsea Ha! Yang kami sayangi itu Cleon Nathan Dan kami keluarga T akan menghibur kayak semua Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya Jangan lupa subscribe ya temen-temen Eiko, yaudah deh lo gul sih ke lomba aja Lo jadi super teraja deh Apa lo gak inget tadi Loli Dia itu maunya lomba makan kerupuk Oh iya Eiko, emangnya lo jago gitu makan kerupuk dengan cepat Apa lo nanti gak terganggu ya? Hah? Eh ya mau gimana lagi Cuma lomba itu yang bisa gue ikutin Tapi tenang aja, gue pasti bisa menang kok Yaudah temen-temen, besok kan kita sudah mulai nih pendaftarannya Siapa-siapa aja nih yang mau ikut Biar aku tulis, lalu nanti aku kasih ke Panitia Oke temen-temen, kita kompakkan ya tandingannya Biar kelas lain gak bisa nyanyi kita deh Celin, kamu nyanyinya tadi bagus sekarang nih Terima kasih Kyle, Kyle gak mau ikutan nyanyi juga Kyle gak bisa nyanyi, Celin Suara Kyle tidak bagus, Celin Oh iya, Celin Kyle menanya Di rumah Celin ada kelomprenangnya Celin setiap hari ya berenang Eh, Celin gak setiap hari berenangnya, Kyle Celin berenangnya sekali-sekali saja Aku mah minta nanti deh sama emak aku Rumahnya yang ada kalian berenangnya Kayak rumah Celin Biar Kyle bisa berenang setiap hari Memangnya Kyle bisa berenang Ah, Kyle gak bisa berenang Tapi Kyle juga berenang mama Kalau Celin bisa berenang? Hmm? Kalau Celin bisa hanya sedikit-sedikit lah Kenin bisa berenang Karena Celin sering melihat ikan berenangnya Hah? Celin gak sering melihat ikan berenang Tapi Celin sering melatihan berenang, Kyle Oh, pantasannya Celin Kyle terus melihat ikan Tapi Kyle gak bisa berenang-berenang Wow Kyle, kamu di rumah masih sering nangis gak? Ah, Kyle masih sering nangis kau di rumah Hah? Kenapa kok Kyle terus-terus nangis sih di rumah? Iya, Kyle kalau mau makan nangis Kalau mau kue nangis Kalau Kyle ngantuk juga nangis Hihihi Hmm? Hmm? Kenapa harus nangis, Kyle? Kan bisa dibilang saja sama mama kamu Kalau Kyle nangis, Kyle disayang mama Kyle suka disayang mama Hihihi Pantasan Kyle gak bosan-bosan nih nangis Mamanya aja ngajarin Kyle nangis Kalau aku gak suka nangis Kalau aku nangis, pasti mama aku marahin Kata mama aku Kalau minta papa, langsung ngamang aja Gak usah nangis Yaudah deh, aku gak mau nangis lagi Semenjak itu Hmm? Celin juga gitu Kalau Celin minta sesuatu harus dengan baik-baik Tapi kalau Celin nangis Malah mama Celin gak mau ngasih Hmm? Ya, kalian dimarahin ya Hehehe Kalau mama Kyle gak mau marahin Kyle Kalau mama Kyle marahin Kyle Makin kuat deh Kyle nangisnya Jadi mama gak mau Kyle nangisnya makin kuat Makanya mama sayangin Kyle Bukan marahin Hehehe Ya, Kyle, Kyle Kalau kamu nangis jelek Tau muka kamu nanti Enggak Kyle ganteng Gak jelek Kamu yang jelek Hehehe Eh, teman-teman jangan berantem Muka Kyle gak jelek kok Tapi muka Kyle tambah ganteng Kalau gak nangis loh Hehehe Yaudah teman-teman, yuk kita makan es krim Ayo, ayo kita makan es krim Mah, udah malam nih Ayo kita pulang ya Lijia, sepertinya udah kelolaan juga nih Mal nih Bentar lagi ya, Leo Bentar ya Hah? Mah, mama mau ngapan lagi sih? Ini mama mengambil dikit tuh makanannya Sayang masih ada sisa tuh Lah, mama malu-maluin aja sih Gak disana, gak disini Juga suka banget bawain makanan sisa Alah, papa Sok marah-marah Padahal makanan yang selalu mau bawa Heh, malah papa yang baling banyak makan Hah, iya sih, ma Tapi kan lihat situasinya juga, ma Kan malu sama saudaranya Lijia, ma Oh, enggak papa-kapa Kalau mau makanannya, biar Lijia aja yang ngambil ya Memang gak usah repot-repot Hehehe Maaf ya, Lijia Mama jadi gak enak nih Tapi gak usah jadi deh Ntar kamu capek lagi, Lijia Hehehe Udah emang gak apa-apa Ntar Lijia ambilin kok Hehehe He bro, udah malem nih Kita permisi pulang dulu ya Hehehe Iya nih, gue juga sekalian permisi pulang juga ya, Cio Hehehe Oh, yaudah deh Makasih ya guys Sudah dateng ke acara adik gue Oh iya, kalian pulangnya barengan ya Hahaha Ayo, lo, Katie Mau gue anterin gak, ha? Ih, enggak Gue bisa pulang sendiri kok Hehehe Kalau enggak, lo, cantika Mau gue anterin gak? Ih, enggak, enggak akan deh Gue bisa pulang sendiri Huh Hah, yaudah deh Gue pulang sendiri aja Huh Yaudah, Cio Temanin dong Ijin sama bokap nyangkap lo Kita mau pulang nih Oh iya, iya, iya Yaudah, yuk Eh, Tante Tante, kami permisi pulang dulu ya, Tante Makasih ya, Tante Udah ngundang kami Makanannya semua enak-enak deh, Tante Hehehe Iya, sama-sama Kalian hati-hati ya pulangnya Oh iya, kalian pulangnya ada kapan nih? Oh iya, saya dijemput sama papa saya, Tante Itu di depan sudah nunggu Oh iya, Chelsea Sampai jumpa besok lagi ya, Chelsea Hehehe Iya, teman-teman Kalian hati-hati ya Bye Bye Eh, Tante, kami permisi pulang juga ya, Tante Oh iya, iya, iya Kalian teman-temannya Cio ya? Iya, Tante Kami teman-temannya Cio Hehehe Oh, kalian hati-hati ya Semua di jalan Iya, Tante Bye Ayo anak-anak, buruan dimakan ya makanannya Biar jangan telat Bang Cio, di sekolah kita kan mau adakan lomba 17 Agustus Bang Cio mau ikutan lomba apa ya? Eh, kalau abang milih lomba ikutan drama aja sih, Chelsea Lah, kenapa nggak main bola aja sih bang? Hah? Nanti deh, kalau abang dipilih jadi salah satu timnya Kalau Chelsea ikutan lomba apa aja nanti 17 Agustusan Hah? Kalau Chelsea bang, Chelsea mau ikutan lomba lari aja deh bang Hehehe Ah, Cio juga mau ikut 17 Agustus loh, Kak Cio Hah? Emangnya di TK udah ada lomba 17 Agustus, Cio Hmm? Ya, ada dong kak Kata Miss Cio, ada banyak perlombaan Ada lomba makan kelupu Ada lomba menyanyi Ada lomba joget balon Pokoknya banyak deh, Kak Cio Oh iya, kalau Cio lomba pilihnya lomba apa? Hmm? Cio lomba mau lomba apa ya? Lomba joget balon aja deh sama menyanyi ya kan? Hehehe Wah, pasti seru nih Mama mau ngeliat Cio lomba nanti Hehehe Yeay 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 Jadi mama mau temenin Cio lomba sekolah? Emangnya boleh, Mak? Hehehe Kata Missnya boleh kok Cio lomba, tapi dalam rangka 17 Agustus saja Wah, pasti seru banget nih Papa jadi teringat pas Papa masih di jaman sekolah dulu Oh iya, Pak Papa gimana waktu jaman dulu Papa sekolah? Hehehe Iya nih, semua lomba yang diadakan Papa ikutin dan semuanya Papa pemenangnya Hah? Kok bisa sih? Kok bisa sih, Pak? Gimana caranya sih, Pak? Ya, Papa kan emang suka olahraga tuh Ya, tinggal latihan dikit aja Sama percaya diri aja Udah deh Hehehe Ya juga ya, Pak Emang sih, kalo kita sering olahraga Pasti jadi muda ngikutin lomba ya, ya, Pak Hehehe Bener tuh, Cio Papa yakin sih Kalian semuanya pasti jadi pemenangnya Ayo udah anak-anak Cepat dimakan makanannya, ya Ya sudah anak-anak Sudah siap makan, kan? Yaudah, ayo kita berangkat, ya Kean, adek kakak yang baik hati Kakak Jalin, pergi sekolah dulu ya Hehehe Oke Ah, masak, masak Oh, iya, kakak bakalan cepat pulang kok Kalian rindu ya sama kakak Hehehe Nih, mau nyapinnya Hehehe Iya, kakak juga sayang kean Aduh deh ya, kakak pergi dulu ya Ayo, 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 ayo Hehehe Selamat pagi, anak-anak Pagi, Pak Oke, bapak sudah memberitahukan kemarin ya Kalau salah satu perlombaan 17 Agustus kita Akan mengadakan drama musikal Jadi, bapak akan memilih siapa-siapa saja Yang akan menjadi pemeran drama musikal kita Dan dalam drama ini Bapak akan memilih juga beberapa orang dari kelas-kelas lain Sekarang, kalian tinggal undi siapa-siapa saja Yang cocok jadi pemeran utamanya nih Oke, bapak permisi dulu Mau ke kantor Kalian catat siapa saja ya Yang bakal ikut drama ini, oke? Eh, kan katanya kita bakal ngundi nih Siapa yang jadi pemeran utamanya Ayo dari kelas kita, gua aja nih Jadi pemeran utama laki-lakinya Dan pemeran utama wanitanya Gimana kalau Katie atau cantik aja Gimana teman-teman? Cocok kan? Hih, siapa sih yang memilih lo? Kalau menurut gua ya Yang paling cocok di kelas kita itu Cuman Cio Kalau di kelas lain itu pangeran Hih, pangeran lo bilang? Dia tuh cocoknya pemeran antanggonis Bukan jadi pemeran utamanya Kalau menurut gua teman-teman Cio aja deh yang paling baik Cocok gitu Gimana menurut lo Cio? Ya, kalau menurut gua sih Terserah kalian aja ya Tapi kan itu bakalan diundi lagi Siapa tau yang terpilih malah pangeran Kalau menurut Kiara Kalau Cio cocok Pemeran utamanya Pangeran cocok juga sih Tapi yang gak cocok itu Ya lu, Kelvin Heh, kalian ya Lu semua pada gak tau kan Skill gua gimana Dah, gini aja teman-teman Daripada suara kita pecah-pecah Bagus kita milih satu suara Bagaimana kalau Cio saja Yang menjadi pemeran utamanya Mau gak, ha?